Pada Bapak dan Pada Ibu Ini adalah kudu yang terlalu Yang terlalu Ini adalah ini Al-adab Ini adalah kudu Toto kromo Maring Allah Yang terlalu Merakobah setiap nafas kepada Allah totokromo amaring Allah murotobah selalu ingat selalu ingat kepada Allah setiap nafas menaruhi sakit dan maka perjalanan toriko tingkang pito liwati ini adalah setiap nafas setiap nafas ini mengambah menuju Allah setiap nafas ini mengambah menuju Allah contoh ini adab mungkin temburi bagian itu keterangan menyinggung masalah ini tapi waktu ini adalah setiap nafas kalau katu tanteng terketerangan wau ngajin nomor siji menawikah wuloniku kok pinuju sakit melakoni ibadah wau pun kalau singgung nomor siji kok sakit melakoni ibadah iso aktif ngaji rutin melakoni jamaah rutin melakoni ibadah-ibadah sanese ini kurumong so itu adalah hanya merupakan anugerah dari Allah ojok di aku ojok di aku tapi rumong so ini kan anugerah sakit Allah nomor kali menawipin uju hamba Allah ini kok ngelakoni maksiat kok ngelakoni maksiat ini kutotok lama ini kudu ngerosok getun orang ku malah bangga merpik kuatka hamba Allah ini bermaksiat tambah bangga di sini kudu ngerosok getun nomor luru moco istighfar banjir bertopat maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa gitu isighfar kali tupat gitu ini isighfar ini aku namun ngeresani moco astagfirullah di barengnya artinya ya Allah kulunyuan sepura ini tupat ini aku yang tandruku ini teluk ini panjang tupat maring Allah namah siji kudu ngerosok getun nomor luru dosa dosa yang dilakoni kudu ditinggal nomor telu ini kudu ngeri azam keniatan yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi orang takal malin dosa ikumannya ini tuntuk ramah ini kudu ngeresani yang melakoni dosa kadang-kadang kudu ngeresani melakoni dosa itu malah bangga mereka lebih kuat kira ngembingung nah satu gelas setelar apa aku satu botol penuh sekaligus sekali tengahku itu jenis itu malah bangga matah ini itu malah bangga itu patah malah justru penjahat-penjahat ini banyak membunuh orang banyak membuat kerusahaan di bumi ini malah bangga malah bangga dan ini jenis ini buat yang itu rosa betun menang rosa betun tentu tidak akan mohon ampun pada Allah tentu tidak akan mau bertahub bertahubat nah orang bapak ini ganti totok ramah totok ramah yang disadarilah panjang aku ingin menung 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 iku di paringi akal diparingi naf napsu nafsiku diparingi kesenangan diparingi syahawat kepinginan aku mesti ya suatu saat akalku kalah suatu saat akalku menang dan aku pinujung lakloni mahasiat panjang akalku pinujung kalah napsuku pinujung menang ya sepanjang aku salah, aku jaluk ngapurung, nengku siya Allah aku getun kok sampai ngelakuin kalau bapak disadari kapan disadari gampang, di ngapurung nengku siya Allah, soalnya duwi toto kromo toto kromo ini, di menuju maksiat sadarung getunung jalukung ngapurung toto kromo akhirnya tambah cedek, nengku siya Allah maksud maksiat, maksiat ini cedek, nengku siya Allah kalau bapak didawakan ini, waktu ngajin, nengrumiyin maksiat, tapi tidak tidak, tidak, tidak tidak, tidak tidak, 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 tidak butuh pengapuran nengku siya Allah ngerosok butuh pertolongan nengku siya Allah iku lebih bagus katimbang ibadah ning dadek, neng ngerosok gede ngerosok mul mulia hmm kalau bapak kata wang ibadah akhirnya ngerosok gede akhirnya ngerosok mulia nengwis koyimniku akhirnya ngerosok ngerosok sumbong disamping sumbong ditambah ujung merasa lebih baik daripada yang lain iku isik luhih apik maksiat tapi ngerosok ino ngerosok getun ngerosok pekir ngerosok butuh haki pengapuran Allah butuh haki pertolongan Allah ini contoh pirang-pirang mongsi elek-elek yang sering diceritakan kadus Abu Yazid Al-Bustami kadus ini Utbah Al-Gulam bayat ini Robiah Al-Adawiyah lansana-sana si Budel bin Iyad ini juga mengahli doso ahli doso ahli maksiat tapi kalau maksiat ini membawa dirinya sampai merasa dirinya hina dirinya fakir dirinya membutuhkan ampunan Allah ini akhirnya tumpah maling kusyallah diangkat kusyallah jadi wali kalau menemukan yang besar ibadah wadah ibadah akhirnya jadi ujub ini contoh yang paling top ini iblis 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 membanggakan kepandianya membanggakan kekuasaannya membanggakan ibadahnya kalau kekuasaan iblis ketimbang Nabi Adam iblis pintar ketimbang Nabi Adam iblis ibadah iblis katibang Nabi Adam akhirnya bareng diperintah Allah menghormati Nabi Adam dan urun iblis krono krono iblis 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 dibanding kali Nabi Adam marikus ya Allah tandang kenapa tak perintah ke orang gilang lakoni tak tak sujud penghormatan marik Nabi Adam ke orang tandang jawabannya dusbunti ana fairun minhu ini ujub ujub ana fairun minhu aku lebih baik daripada Adam menciptakan aku dari api menciptakan Adam dari tanah liat ini ini ujub menibaran diperintah mwabifah saja tuh molekat molekat sujud penghormatan iblis matan illa iblis abba wastag diambangkan menolak wastag saruh dan merasa kibir merasa sombong nah saking contoh-contohan ini asyik tajudin ibn ato rasakan dari di dalam hikmahnya di to'at tapi nanti merasa dirinya hina manjur butuh pengakurannya Allah butuh pertolongan Allah iklu bagus bagus sebab ini satu durungan untuk bertobat dan durungan untuk melakukan hal yang baik katimbang to'at ibadah tapi tidak tidak merasa luhur merasa gumed ini merasa luhur merasa gumed ini berumur selu arti katimbang lain akhirnya gumed arti gumed tidak mau menerima kebenaran menganggap remeh pada orang lain jadi kibir kibir batalul hak wakum tunas batalul hak itu menolak kebenaran apakah itu kebenaran dari Allah apa kebenaran dari Rasulillah apakah kebenaran dari sahabat dari tabiin dari ulama ini kibir tempurun apa kebenaran dari rakyat kecil tidak mau menerimanya wakum tunas menganggap remeh kepada orang lain ini sifat gemedi bapak kapani ucup merasa dirinya lebih baik dari yang lain rumung ilmuni lebih lebih bagus di timbang liyani rumung amali lebih bagus di timbang liyani lansane sane mese bapak mulanya nikau siji caranya bersih hati nikau kutu agak totok romo nomor siji pinucu kaulah nipi ibadah rumong so ibadah itu hanya anugerah dari Allah nomor luru pinucu hamba nipin lakoni maksiat ngerosok betun banjur jaluk ngapuro banjur topato nomor telu menawi hamba niku pinucu mendapatkan kenik matang pinucu mendapatkan kenikmatan maka bersyukurlah bersyukurlah caranya bersyukur satu lesan banyak memuji muji datang Allah alhamdulillah 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 caranya syukur nomor kali ati niku demen datang gusi Allah sing pari banjur nomor selu kenikmatan niku digunak no kanggu goleh ridhane Allah artinya untuk beramal mencari ridho Allah niku pinucu diparingi nikmat menawi pinucu diparingi baliyat baliyat niku jian raking Allah terus mundi totok rahmane kudus sabar lantinto kudus sabar lantinto kudus totok rahmane ini adab kepada bapak minggu insyaallah beberapa hikmat malih itu nonton keterangan tentang niku minggu